Intro Nggak terasa ya guys, ternyata MCU itu udah hampir 12 tahun Franchise yang satu ini bermula dari film Iron Man yang disutradari oleh John Favreau dan diperankan oleh Robert Downey Jr. Dan mulai dari itu, Marvel Studio ngenalin kita banyak banget superhero keren yang akhirnya tergabung dalam film The Avengers Halo Youtube, selamat datang kembali di channel 7 Menit Dan kali ini kita bakal menyampaikan 5 alasan kenapa kalian harus nonton Black Widow Sebelum lanjut, kalian bisa banget like video ini jika kalian suka dan jangan lupa buat subscribe untuk terus update info film-film seru Intro Yang pertama mungkin membayar rasa kangen Seperti yang kita tau, film MCU terakhir yang hadir adalah Spider-Man Far From Home yang dirilis pada bulan Juli Semenjak itu, kisah superhero Marvel terasa nggak ada kabarnya guys Kehadiran film Black Widow ini tentu mengisi ruang kosong buat ranah MCU Yang lebih pentingnya lagi, film ini membahas tokoh yang punya pengorbanan cukup besar di Avengers Endgame Di film itu kan kita tau, Black Widow pergi bersama Hulk A ke planet Formir untuk mendapatkan Soul Stone Namun sayang, ia harus mengorbankan dirinya Kejadian ini pasti memberikan rasa sedih tersendiri bagi beberapa dari kalian Dan harapannya, film stand alone dari Black Widow ini bisa membayar rasa kangen tersebut meski cuma buat sementara Selanjutnya mungkin ini waktu untuk mengenal Black Widow lebih dekat lagi Seperti yang banyak dibicarakan orang-orang di luar sana Film ini justru mengambil waktu setelah Civil War Dimana para anggota Avengers berpencar setelah pertarungan antara kubu Tony dan juga Steve Tentunya, momen ini cocok banget buat mengenal tentang karakter Natasha Yang selama ini masa lalunya masih cukup misterius Kita mungkin sedikit tau kalau Black Widow sebenarnya merupakan mantan agen terselubung yang dididik sebagai pembunuh Super Tapi tentunya, banyak banget hal lain yang belum terungkap seperti kenalan ataupun misi-misi yang ia lakukan di masa lalu Ada beberapa tokoh yang menarik Ngomong-ngomong soal kenalan, kita bisa lihat beberapa rekannya dari yang udah ditunjukkan di trailer Yang pertama ada Yelena Belova yang diperangkap oleh Florence Cukup Yelena sendiri juga punya nama julukan Black Widow dan merupakan figur terdekat bagi Natasha Selama menjadi agen, mereka berlatih bersama dan mereka dipertemukan kembali dalam film ini Selain itu, kita juga dihadirkan oleh tokoh Alexei Sotakov alias Red Guardian Tokoh yang diperankan oleh David Harbour ini merupakan tentara dengan kekuatan super seperti Kapten Amerika Cuma bedanya, ia berasal dari Rusia Sama seperti Yelena, Alexei juga mengenal Natasha saat mereka masih berpihak untuk Uni Soviet Tapi sebenarnya apa sih alasan mereka diperkenalkan dalam film Black Widow ini? Pertanyaan ini bakal dijawab di alasan selanjutnya Kemunculan Thunderbolts Kehadiran karakter-karakter ini bukan tanpa alasan loh guys Pasalnya, para penggemar Marvel sendiri udah berspekulasi tentang kehadiran tim Thunderbolts yang cukup besar di versi komiknya Jadi, Thunderbolts itu adalah tim superhero yang terdiri dari penjahat super Bisa dibilang kalau mereka adalah Suicide Squad versi Marvel Sedangkan di komiknya, The Thunderbolts punya banyak banget anggota dan beberapa diantaranya adalah Red Guardian dan juga Yelena Selain itu, kalau di komik mereka dipimpin oleh General Ross yang kebetulan juga hadir di film ini Makanya, gak salah kalau film ini kemungkinan besar bakal mengenalkan kepada kalian anggota baru MCU yang gak kalah keren dari yang udah ada Kehadiran Black Widow yang terakhir kali Selain kemunculan Thunderbolts, banyak juga yang berspekulasi kalau film ini adalah kali terakhir Scarlett Johansson muncul di MCU Setelah kemunculan pertama kali di Iron Man 2, banyak orang yang mulai ngefans dengan tokoh Black Widow ini Kehadiran Natasha sebagai superhero wanita di MCU bikin ciri khas tersendiri di antara superhero MCU yang kebanyakan pria Meski udah hadir tokoh seperti Scarlett Witch maupun Captain Marvel Tapi Black Widow adalah tokoh yang benar-benar ikut dari awal perjuangan MCU Dan mungkin beberapa dari kalian bakal sedih ketika gak bisa ngeliat acting dari Scarlett lagi Maka dari itu, alasan terakhir ini benar-benar bakal meyakinkan kalian buat nonton film ini di bioskop Nah itu dia guys, kelima alasan kenapa kalian harus nonton Black Widow yang aslinya mau dirilis pada bulan Mei ini Cuma karena ada pandemi, ya Disney pun memundurkan jadwal tayangnya hingga ke bulan November tahun ini Semoga aja gak ada pemunduran lagi guys Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video 7 Minutes selanjutnya Sampai jumpa lagi di video 8 Minutes selanjutnya